Ya kalau gue sih Kalau gue ya, kalau gue ada yang Komen negatif, gue langsung block Gue gak pake yang angkut Gue gak takut followers gue berkurang Ada yang komen negatif, gue gak akan bales Tiba-tiba ada yang Kirimin lu sesuatu, capture-an dari gue Tiba-tiba lu komplain kan Sama gue kan, ya begitupun gue dong Iya kan? Jadi gue minta tolong sama orang Yang disini ya, ya mungkin Kalian mungkin berpendidikan Tolong ya, jangan ikut campur, ini kan urusan gue Vio juga urusan, ya kalau lu bilang Gue ini artis, gue tuh tidak selebritis Sumpah, dan tidak ada untungnya Lu block gue, eh lu maki-maki gue Karena gue bukan mengemis kalian Gue tidak dapet penghasilan dari kalian Asal lu tau dari situ Kerjaan gue gak disitu Dan gue fokus cari kerja tuh buat anak-anak gue Dan gue berhubungan baik sama Ibu dari anak-anak gue Dan gue ibarat kata menghargai Banget hubungan ini, dan itu yang bikin gue Tidak stress Karena ibarat kata emaknya itu Bijak Untuk gimana caranya gue bisa ketemu anak-anak gue Jadi buat kalian disini Yang mulutnya kurang ajar Yang mulutnya sampah Atau kayak gimana Tolong, please Karena kalau lu nyerang gue Pasti gue akan serang Ujung-ujungnya kena lagi ke emaknya Kayak gitu Kalau gak usah main sosmed Bukan gak usah main sosmed Ya, ujungnya Aku lagi yang kenal Aku udah capek banget Ya, makanya gue ajak dia live Ayo kita live bareng yuk Ayo Percuma lu keluarin segment dan lain-lain Mungkin kurang Gue ajakin, ayo kita live bareng Ya, pokoknya Lu udah janji juga Abis kita live ini Apapun yang terjadi Kalau lu live lagi Ada yang mengujat Atau apapun juga Gue gak bakalan bahas Gue janji Lu udah Janji Ini ditonton 7400 orang Lu janji Lu gak bakalan lagi bahas Karena jujur aja Jujur aja Itu sangat mengganggu Aku tuh pengen hidup tenang Aku pengen Aku udah ikhlas sama semua yang terjadi Dan sekarang tujuannya adalah Supaya anak-anak Itu tumbuh dan berkembang Dengan baik Jadi memangnya itu Yang harus kita lakuin Makanya kalau misalkan Memang kamu gak bisa live Memang lu harus live Karena lu merasa Lu harus jualan Karena sebenernya kan Ini solusinya Lu jangan live dulu Tapi kalau memang lu harus live Ya udah Kalau memang ada yang komen Ya lu pilih juga Orang yang host lu live Jangan dibacain komen yang Hujat lu satu-satu Kalau perlu malah udah langsung Diblok-blokin aja Kalau memang Ya gue gak akan Ngomongin lu di live Tapi Kalau ada yang macam-macam Sama gue Kayak gitu Gue akan laporin Yang berlebihan banget Ya udah Udah gak apa-apa Gue sih gak masalah Ca Yang penting lu jangan bahas gue Gue tuh udah Kemarin aja gue masuk rumah sakit Lu juga Lu juga khawatir kan sebenernya kan Lu bilang sama gue Lu jangan stress Jangan Ini jangan banyak pikiran Apa segala macem Tapi ya kalau misalkan Tiba-tiba ada kayak gitu-gitu lagi Gue stress lagi Gitu Apapun yang terjadi Gue minta tolong Aku minta tolong banget Kalau emang kalian Emang peduli sama aku Kalian sayang sama aku Pengen aku Fokus Nyari duit Buat anak-anak Aku butuh tenang Aku butuh damai Aku gak pengen Ribut sama Eca Karena kita punya anak Jadi Jangan dipancing Kalau emang kalian gak suka Udah unfollow aja Jangan dilihat Karena pasti ujung-ujungnya Aku lagi yang kena Aku lagi yang kena Dan aku gak bisa ribut sama dia Tuh Gitu guys Jadi udah lah ya Pokoknya ini Ini 8 ribu orang yang Mau yang ngeliat Kamu udah janji Kalau kamu live Ada lagi yang ngujat Kamu gak akan tetap Kamu kan tetap Gak akan bahas aku Aku mohon Kalau ada yang ngujat Atau kayak gimana Kamu Langsung block aja Dan yang live Bareng sama kamu Yang host itu juga Jangan ngebacain komen Yang ngujat satu-satu Karena itu akan Ngebikin kamu ke-trigger Jadi kita tuh Kalau jadi manusia Kalau kita tahu Apa yang bisa nge-trigger kita Jadi emosi Apa yang bisa Bikin kita sakit hati Kita hindarin aja Jangan malah dicari Gitu Jadi jangan mencari Malah ributan Gue sih lagi baca-baca komen Yang ada disini Ya lu kan udah ngomong ya Disini kan Rata-rata kan Ibarat kata Umat lu semua ya Kata gue bisa ngomong Kayak gitu Ya sama aja Gini Lu juga kan punya Fans-fans fanatik Yang dari dulu tuh Selalu ngebelain Gue juga gak pernah Minta dibelain Sama fans-fans Atau siapapun itu Disini kan Kita kan berbicara Tentang Kita tuh berdamai Nah kita bisa tau Disini tuh Malu banget Gak sih Lu sebagai Fans-fans fanatik Atau mungkin lu sebagai Suka sama gue Dan ngebela gue Kalau lu komen-komen aneh Disini Kalau menurut gue sih Aduh Gue udah gak tau lagi Ya kita gak akan bisa Ngebendung netizen Yang bisa kita lakuin Adalah respon kita Yang bisa kita atur Kita gak bisa ngatur Orang lain Jangankan netizen Yang kita gak kenal Tapi orang lain Yang kita Itu kan balik lagi Kita tuh negatif Jadi kalau Kalau emang lu gak suka Lu ngajakin ribut Karena Lu gak bisa ngelawan The power of the people Netizen tuh Lu gak bisa lawan Karena Gede banget Jadi daripada lu lawan Bacain komen Udah tau komen tuh Bahkan bikin lu sakit hati Jadi jangan dibacain komen Kan disini kita mau Ngomong Klarifikasi Sesuai apa mau lu Supaya kita gak ribut Gak berantem Ya udah fokus ke situ aja Gue aja gak bacain komen Dari tadi Gak perlu baca Jadi apa yang bikin lu sakit hati Jangan lu malah Kamperin Lu Gue pengen kasih belajaran Jauhin Kayak gitu loh Sebenernya Itu yang gue mau Ya terserah Itu gue mau kasih belajaran Berlebihan Pokoknya ada yang berlebihan Apalagi ngebahas tentang Anak-anak Aduh gue paling benci banget Itu Itu gue paling gak suka Iya Gue apapun yang mau Lu lakuin Ke orang lain Gue Tidak punya Hak atau kontrol Dalam mengaturnya Tapi yang gue minta Gue minta tolong banget Sama lu Gue mohon Yang lu mau lakuin ke gue Gue mohon banget Jangan sampai ada sesuatu negatif Yang bisa merusak hubungan kita Jadi Kalau emang lu merasa Lu gampang ketrigger sama netizen Yaudah lu Kalau ada yang DM gak penting Langsung lu block Kalau gue kayak gitu Kalau ada yang DM negatif Gue langsung block Kalau ada yang Kalau ada yang Komen aneh-aneh Gue langsung hapus Ada yang komen Lu juga terlalu berlebihan Gue hapus Karena gue menghargai lu Lu juga jangan Gue menghargai lu Capture dong Kirim ke gue kan Lu juga Ya udah gini aja Udah selesai ya Udah selesai Jadi Persuka juga kita debat Karena mereka juga Bangalan seneng Kalau kita berantem Itu yang mereka mau Sebenernya Ya Ya Betul Yang penting gue udah turutin Mau lu Gue udah klarifikasi Kemarin gue udah posting Status sebenernya Untuk supaya orang Gak ngehujat lu Tapi menurut lu itu kurang Sekarang lu minta gue live Gue live Gue turutin semua Tapi gue mohon Abis dari sini Gak ada lagi Yang kalau ngehujat Ada yang orang ngehujat lu Atau banding-bandingin Gue sama calon lu Atau bandingin lu Sama pacar gue Terus lu kepancing Jadinya Lu bikin gue sakit hati lagi Bisa gak Itu kayak Lu masukin Ke Prioritas lu Goals lu Jadi Jangan sakitin ibu Dari anak-anak gue Kayak gitu Kalau lu udah bisa Masukin itu Udah lu Gini Pasti Gini lu gak usah ngajarin Gue udah ngerti Semua apa yang gue mau Yang jelasin gue juga Paham Gitu Intinya Gue ngerti Kalau semua orang Hampir semua orang Disini tuh Mau bikin kita hancur aja Gitu doang Mereka Sudah Makanya udah Stop Jangan sampai hubungan kita yang hancur Karena kita punya Zera sama Zafi Ingat mereka yang paling penting Mereka prioritas Jadi kalau udah apa-apa Udah diem aja Diem 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 Dan diem Nanti juga Kayak gini-gini Bakalan ilang Bakalan selesai Tapi emang Tekstai Butuh waktu Gue ngerti itu Lain Gitu Ayo Bye Oke